Hampir tiga bulan lamanya, pandemi COVID-19 membelenggu aktivitas masyarakat Indonesia, termasuk di kota Pangkal Pinang. Berbagai cara dilakukan pemerintah untuk memutus penyebaran COVID-19, diantaranya yang mewajibkan penerapan protokol kesehatan COVID-19. Namun bagi sebagian masyarakat, protokol kesehatan sepertinya sukar diterapkan. Hal ini terbukti saat menjelang Idul Fitri. Sejumlah pusat keramaian masih dipadati pengunjung tanpa meindahkan jarak. Bahkan tidak mengenangkan masker sama sekali. Lalu sejauh mana sebetulnya pemahaman masyarakat kota Pangkal Pinang terhadap protokol kesehatan COVID-19? Program pemerintah untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Misalkan kita harus berpergian, bila terpaksa berpergian kita harus menculangan, harus menggunakan masker. Dari luar rumah, harus menculangan, jaga jarak dengan orang lain, bila perlu jaga jarak dengan orang yang tidak kita kenal. Social Defensing itu sangat penting karena apa? Penyebaran COVID-19 itu, kita dilarang pemerintah untuk berinteraksi atau berkomunikasi langsung terhadap orang yang tidak kita kenal. Nah, yang dimana orang itu, kita tidak tahu dia pembawa virus COVID-19 itu. Nah, dalam Social Defensing juga kita dilarang untuk berkumpul di keramaian dan hanya berkomunikasi seperlunya saja. Kemudian, menjaga kesehatan, kebersihan, dan makan makanan yang bergizi, dan bila perlu minum vitamin agar menjaga daya tahan tubuh tetap terjaga. Serta, yang terpenting menerapkan PHBS, yaitu pola hidup bersih dan sehat. Dan apabila kita mengalami gejala-gejala seperti COVID-19, perisakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat. Dan yang terpenting adalah, selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kita semua terlindungi dari COVID-19. Sejatinya masyarakat sudah tahu apa itu protokol kesehatan COVID-19, namun sayangnya masih banyak yang mengabaikan protokol tersebut. Masyarakat masih kerap keluar rumah tanpa mengenangkan masker, tanpa menjaga jarak, bahkan tanpa peduli dengan anjuran pemerintah untuk turut memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Dari Pangkal Pinang, Abdul Rahman, TVRI Bangka Belitung, melaporkan.